Hari ini kita memastikan semua data, konsep, keberlanjutan semua lebih rapi dan memang biasa kita lakukan seperti ini. Kami bisa menyampaikan bahwa transformasi ini membawa balance untuk mencatatkan laporan keuangan yang terbaik ini Pak Pak. Jadi kondisi keuangan kami semakin membaik lanjut. Goal kami di tahun 2028 Pak, ini dari growth, itu juga kita ada peningkatan. Kemudian digitalisasi dari users dari PLN Mobile ada peningkatan. Bagaimana kami lebih kuat lagi menjadi perusahaan yang berorientasi pada masa depan. Pada saat pembentukan dana reksa itu, cita-citanya berdasarkan Buku Tuputi itu menjadi spesialis transformasi dan investasi yang berstandar dan berskala internasional. Kita ingin fokus kepada ekosistem yang ada di dana reksa maupun yang ada di BUMN. Kami melihat ada tiga yang perlu dan penting sekali dalam lima tahun ke depan harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus melakukan peningkatan kapasitas untuk menurunkan import, yaitu import crude, gasolin, dan LPG. Yang kedua adalah kaitannya dengan natural emission adalah melakukan penurunan karbon emisi. Jadi ada dekarbonisasi dari existing operation, dan yang ketiga adalah hiririsasi dari oil dan gas. Karena kebutuhan BBM ini akan menurun. Intinya adalah kita itu akan satu memang mengoptimasi pilihan yang ada sekarang di Connectivity. Nah pada yang sama secara parallel kita akan mencari sumber penurunan baru yang beyond Connectivity lah. Dengan ada meeting hari ini kan kita memastikan semua data, konsep, keberlanjutan semua lebih rapi dan memang biasa kita lakukan seperti ini. Terima kasih telah menonton!